Topik yang akan kami angkat dalam Editors View kali ini adalah kisruh Presiden Jokowi dan ekonom senior Faisal Basri terkait hilirisasi. Sekarang kita lihat dulu artikelnya. Jokowi versus Faisal Basri soal hilirisasi nikel, siapa yang benar? Nah ini artikelnya cukup ini ya, cukup mancing begitu ya. Mancing, rasa penasaran kita gitu ya. Lalu yang kedua ini ada kisruh Jokowi versus Faisal Basri aduk kuat data hilirisasi. Nah kalau ngomongin soal data nih kayaknya memang gak boleh sebarangan ya. Dan untuk mengulas isu yang sangat hangat ini, kita sudah kan datangkan dan juga sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia, Mbak Wilde Asparini dan juga Ekonomi CNBC Indonesia Research, Mbak Maesarong. Mbak Esa selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya di pagi hari ini di Senin ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Semangat ya. Semangat 17 abis. Semangat ya, sesuatu lagi 17 abis. Saya ingin ke Mbak Wilde dulu ya, Mbak Wilde ya ini terkait dengan artikel yang tadi sudah kita tampilkan. Ini kalau kita ngomongin soal data, ngomongin soal hilirisasi. Nah ini juga mungkin yang menjadi penasaran di masyarakat ya. Sebetulnya ini apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri terkait dengan nilai hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan China saja. Ini tepat gak sih sebetulnya? Kalimat ini tuh tepat gak gitu? Mungkin di background dulu ya, maksudnya kilas balik dulu kali ya hilirisasi. Kalau kenapa sekarang pemerintah hilirisasi? Karena dulu memang kita sampai 2014-2017 kita masih mentah jual mentahnya aja gitu. Ibaratnya biji nikel yang masih tanah itu kita masih ekspor jajaran. Dan itu gak ada nilai tambahnya sama sekali karena cuma gali jual-gali jual kayak gitu. Dan sekarang kita mau menuju hilirisasi ini nih. Kita mau mengolah itu di dalam negeri, berarti dengan mengolah kan berarti kita harus ada teknologinya, ada bisa menyerap penaga kerja yang lebih besar lagi. Dan itu kan bisa dibilang ditargetkan akan meningkatkan nilai tambah yang lebih besar lagi. Gak cuma sekedar yang menjual yang udah ada yang ada di tanah gitu kan ke luar negeri. Nah apakah ini hanya menguntungkan China? Nah ini menarik juga karena gak bisa dipungkiri investor kita, investor khususnya industri nikel kita memang saat ini majority dari China ya. Jadi dan setelah biji nikel itu diproses kayak produknya itu ada NPI, nikel pick iron, ada ferro nikel, ada nikel made kayak gitu. Masalahnya itu belum ada produk pabrik turunannya lagi di dalam negeri. Jadi mau gak mau harus di ekspor. Di ekspor kemana dan rata-rata penyerapnya juga China. Nah jadi yaudah dijual ke China, investornya juga kita dari China ya yang menyerap produk smelter itu ya China. Karena kita belum ada turunannya lagi nih, belum ada pabrik yang menyerap dari NPI, belum ada yang menyerapnya lagi. Jadi oke majoritas ke China. Tapi apakah yang menggelitik ya dari Faisal Bas sih memang menguntungkan China? Ini sebenarnya juga bagi redaksi ini menggelitik juga. Ini kayak ingin menguji ke transparansi dari pemerintah juga nih maksudnya. Ini loh ada kritikan dari ekonom bukan sembar ekonom. Dan gimana nih pemerintah ngejawabnya? Karena selama ini bisa dibilang mungkin data yang disampaikan pemerintah tuh pemerintah tuh lata-lata cuma lonjakan nilai ekspor yang dari 17 triliun ke 510 triliun. Tapi data rincinya lagi nih belum ada nih kayak pajaknya seberapa besar sih. Nah itu mungkin jadi kayak menggelitik juga sih biar kita lebih tahu lebih dalam seberapa kontribusi ke negara ini sebenarnya. Baik, saya ingin ke Mbak Esa. Mbak Esa ini kan Pak Faisal Basri ini sebetulnya memang mendukung gitu ya industrialisasi tetapi sebetulnya menolak mentah-mentah nih kebijakan dari hilirisasi ini yang mungkin kalau dilihat begitu ya ini kebijakan hilirisasi nikel ini menurutnya ini cukup ugal-ugalan gitu yang berlaku saat ini. Apalagi kalau tadi disebutkan juga Pak Jokowi menyampaikan bahwa sebetulnya angkanya ini dari 17 triliun menjadi 510 triliun. Ini datanya betul atau enggak begitu ya. Lalu juga kalau Pak Faisal melihatnya ini hanya menguntungkan China. Kalau dari Mbak Esa sendiri begitu ya ini sebagai artinya kalau dari tim riset begitu ya. Ini datanya betul nggak sih Mbak? Seperti apa sih? Kalau seperti Wilda bilang tadi ya bahwa kita tidak boleh menafikan banyak juga loh manfaat dari hilirisasi ya terutama soal dari nilai ekspor. Kalau lihat dari BPS kan kita lihat mungkin dulu kita sangat or bijih, sangat bijih, masih memang sangat pentas. Sementara kalau kita lihat dari tahun, kita berbandingan aja misalnya dari ekspor biji nikelnya aja dari 2010-2019 ketika hilirisasi itu belum gencar itu rata-rata itu 710 juta aja. Tapi kemudian dalam waktu kurun waktu 2020-2022 itu ketika hilirisasi melonjak tajam itu ada ekspornya dari veronikel itu sudah mencapai 8,48 miliar. Peningkatan ya dan jangan lupa bahwa hilirisasi membuat pertumbuhan di Maluku Utara luar biasa gencar ya. Bahkan dalam 10 tahun mencapai double digit mungkin hanya selain Sulawesi Tengah hanya 2 provinsi itu yang sangat luar biasa dan kebetulan 2 provinsi itu juga yang ada hilirisasi ya dan ketika bahkan ketika pandemi pun mereka tetap double digit. Pernah juga dia semereka sampai tumbuh 23 persen ini menunjukkan bahwa ada dampak yang memang tidak main-main di sana. Tapi kita juga melihat bahwa hilirisasi ini kemudian kita tidak telah mentah-mentah ada juga permohonan di sana seperti bahwa kemiskinan di Maluku Utara juga tidak kurun tajam dan kemudian rasio kemiskinannya antara kaya miskin juga malah meningkat. Baik pertumbuhan ekonominya meningkat sampai dengan 2 digit begitu ya di Maluku dan juga di Sulawesi begitu ya. Tapi Mbak kalau tadi sebetulnya kita sama-sama dengar juga dan juga kita sama-sama lihat bahwa sebetulnya menurut Pak Faisal Basri ini hanya menguntungkan China saja. Tapi bukan kak Pak Lu juga pernah menyampaikan begitu ya bahwa ini kan persoalan investor, persoalan transfer sumber daya, begitu ya sumber daya manusia, teknologi ini bukan hanya dari China saja. Tapi ada investor dari negara lain juga yang memang melihat bahwa hilirisasi ini sebetulnya cukup perspektif kok begitu. Bagaimana Anda melihat Mbak Wilda? Iya kalau hilirisasi memang kalau dari kacamata kita redaksi memang untuk jangka panjang memang ini perspektif terutama mengikuti tren yang, tren dunia yang semakin arah ke green gitu ya, ke energi hijau, energi terbarukan dan nggak menafik juga kayak energi hijau juga energi terbarukan juga membutuhkan ibaratnya komponen juga ya bahan bakunya juga materialnya dari mineral which is salah satunya nikel kayak kita mau bertransformasi misalnya ke kendaraan listrik kayak gitu dan itu butuh baterai salah satu komponen baterai kan juga dari nikel kayak gitu dan itu juga bisa dibilang kan masa depannya ada di nikel kayak gitu. Yang mendorong net zero emission lah ya begitu ya. Iya net zero emission tapi mau nggak mau bahan bakunya juga ada dari mineral itu sendiri dari nggak cuma kayak kendaraan listrik kayak wind power kayak PLTS kayak gitu-gitu pembangkit yang dari berbasis energi terbarukan juga komponennya itu materialnya juga ada nikelnya gitu ada dari tambangnya juga jadi menurut kita masa depannya sih memang ada di sini gitu maksudnya ada di komoditas ini juga. Tapi kalau secara nasional sebetulnya ini benar-benar meningkatkan nilai tambah nggak sih untuk nikel ini? Kalau kita lihat memang ada pengaruh dari peningkatan ekspor ya minimal kalau peningkatan ekspor membaik itu juga akan ada pertumbuhan daya dorong dari pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tapi apakah dinikmati seluruh warga belum tentu kita harus melihat karena kita lihat harus lihat kan mereka juga fokus utamanya ada di Maluku Utara dan di Sulawesi Tengah ya jadi untuk sementara menurut saya yang bisa menikmati itu adalah mereka yang di sekitaran itu ya dalam bentuk mungkin pertumbuhan ekonominya tinggi mungkin juga banyak juga permintaan pekerja terus kemudian UKM disana mungkin tumbuh juga ada juga persoalan mungkin jadi aktivitas belanja disana lebih besar itu yang membuat bahwa ada daya dorong tapi mungkin untuk karena mereka masih sangat fokus ke dua daerah itu belum dirasakan karena ini tentu saja ilisasi itu bukan bukan yang bisa dinikmati bukan yang instan ya instan juga dan tidak bisa dinikmati semua orang yang mungkin tidak semua orang belum menikmati misalnya mungkin listrik tapi beda-beda mungkin kemudian kalau misalnya ada produk manufaktur yang besar-besaran dari mungkin baja atau apa itu akan sangat langsung berdampak memang artinya terkait dengan kebijakan hilirisasi yang memang dibuat oleh Pak Presiden Joko Widodo ini mungkin tidak semerta-merta dan tidak bisa langsung dirasakan dalam waktu yang singkat ya butuh waktu begitu artinya bagi kita semua untuk benar-benar bisa merasakan hilirisasi atau hasil dari hilirisasi ini nah tapi kalau dibahas mengenai angka nih 510 triliun gitu ini angka yang luar biasa besar Mbak Esa nah sebetulnya ini benar-benar ada gak sih 510 triliun ini begitu kan mungkin mengapa akhirnya Pak Faisal Basri juga menyampaikan bahwa ini nampaknya angkanya ini gak betul nih gitu ya sehingga dia bilang bahwa kayaknya juga ini tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat kok begitu kalau tadi misalnya Mbak Esa menyampaikan ini hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitar Maluku atau mungkin di Sulawesi Tengah kenyataannya mungkin di sana juga daya beli masyarakat mungkin kurang lebihnya sama seperti yang ada di pulau-pulau lain ya belum terlalu menikmati hasil dari hilirisasi ini walaupun ternyata memang pertumbuhan ekonominya berada di dua digit terkait dengan angka 510 triliun ini Mbak gimana dan ada di mana nih angkanya nih sebenarnya nih karena itu kan sebenarnya ya dari pencatatan aja ya mungkin kan nilai ekspor apakah kemudian pertanyaannya adalah itu balik lagi ke sini dalam bentuk mungkin DHE ataukah akan mungkin di reinvest lagi atau seperti apa pertanyaannya adalah mungkin karena ini 95% ke China jadi hasil ekspor itu akan balik lagi ke sana dalam bentuk repatriasi mungkin juga dalam bentuk dividen dan banyak hal ini yang mungkin harus dipertimbangkan pemerintah untuk sebenarnya kalau angka yang masuk besar ini seberapa besar memang masuk ke dalam negeri karena belum pernah dibahas karena itu yang data yang belum pernah diungkap belum pernah diungkap oleh pemerintah gitu baik kalau dari Mbak Wilda sendiri 510 triliun ini apakah benar adanya atau ini hanya hitungan-hitungan kasar aja Mbak Wilda? kalau kita lihat dari data Faisal Basri maupun kemarin terbaru juga ada Kemenko Marfes sudah mulai mengungkapkan sedikit-sedikit data dari baru ibaratnya baru dikritik sedikit sama Pak Faisal Basri akhirnya pemerintah sudah mulai sedikit-sedikit membukanya kalau dari Kemenko Marfes juga sebenarnya tidak menafik itu sebenarnya angka Pak Faisal Basri sebenarnya hampir sama dengan Pak Jokowi hanya saja yang disampaikan Pak Faisal kan dia sekitar 400-an triliun tidak 510 triliun ya dan sebenarnya itu ada data yang HS Code yang tidak dimasukkan Pak Faisal Basri di hitungannya gitu kayak ada produk namanya mixed hydroxide precipitate itu kita sudah produksi di Pulau Obi juga terus ada juga nickel made nah itu kalau berdasarkan Kemenko Marfes itu yang tidak dimasukkan oleh Pak Faisal Basri tapi untuk kalau itu dimasukkan Kemenko mengklaim data Pak Faisal itu sebenarnya sama dengan yang disebutkan dengan Pak Jokowi tapi mungkin kalau dari redaksi sebenarnya menekankan kekritikan Pak Faisal soal tax holiday yang dia bilang karena pajak kita sama sekali tidak mendapatkan pajak dari produsen nickel kayak karena mendapatkan tax holiday sampai 20 tahun nah ini kan juga ini menggelitik kita juga apa ya semua smelter nih kita 20 tahun nih berarti selama 20 tahun kita gak dapet pajak gak dapet apa-apa berarti benar gak dapet apa-apa dong kayak gitu nah ini udah sedikit mulai dibuka nih sama Kemenko Marfes harusnya dibuka lagi nih sama Kementerian Keuangan nih di jemrengin nih benar gak sih 20 tahun kita semua selama 20 tahun karena kita perlu tahu ya ya semua smelter kita gak dapet pajak penghasilannya kayak gitu nah ternyata kalau dari Kemenko Marfes bilang ya yang investasi smelter di atas 30 triliun itu yang memang mendapatkan tax holiday sampai 20 tahun tapi kan tidak banyak yang investasi satu smelter itu di atas 30 triliun itu mereka bilang hanya 2 smelter hanya 2 perusahaan yang dapat tax holiday sampai 20 tahun tapi rata-rata 7 sampai 10 tahun tapi kita perlu lihat kan pembangunan smelter itu katakanlah paling cepat kemarin baru dibangun 2014-2015 ketika kebijakan memang larangan ekspor ini pertama di implementasi 2014 kayak gitu katakanlah 2014-2015 mereka bangun smelter diberikan tax holiday 7 tahun juga kan ibaratnya kita baru kerasa mulai sebenarnya belum terlalu belum terlalu berasa ya mungkin baru mulai berasa tahun-tahun ini ya 2020-2023 itu dan itu juga beberapa kan baru banyak juga mungkin dibangun 2017-2018 kayak gitu dan ya mau gak mau kita harus akui sih tahun-tahun ini tuh kita belum mendapatkan yang pajak pajak dari pajak penghasilan dari si perusahaan yang cukup besar karena ada tax holiday itu nah mungkin ini yang data-data kayak tax incentive pajak ini berapa menurut pajak mungkin kita perlu tahu ya kita perlu tahu mungkin itu yang perlu dijembringin oleh pemerintah ya dan juga sebetulnya mungkin ini harapan dari masyarakat itu adalah apa sih ini industri hilirisasi ini apakah benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan kita begitu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih